Kepuasannya sih yang pasti Mungkin ini adalah pertama Kalo kepuasan sih yang pasti Dari kerja keras itu semua udah terbayarkan Film yang sebelumnya sih memang Kita kerja keras gitu, cuman kadang-kadang Momennya gak pas atau apaannya gak pas Indian kita sebagai pemain Pasti akan selalu puas dengan hasil Walaupun pelontonnya sebanyak itu, cuman yang ini Lebih kayak bonus Bonus untuk dapat pelonton sebanyak itu Katakan sih kayak Ini kan baru-baru banget Jadi masih lihat nanti Kayak gimana ke depannya Pasti yang berbeda itu lebih ke depannya Jobnya atau apaan gitu Atau Cara kerja kita mungkin berbeda Keseorang manajer Ya pasti sih masih mau ngadaptasi Cuman untuk sementara sih gak Cuman lebih ke bonus aja gitu Bonus rasanya kayak kerja keras kita akhirnya Terbayarkan dengan penonton, apresiasi penonton Biasanya kan kita cuma berpikir kayak Oke filmnya bagus Itu udah mempuaskan kita sendiri sebagai pemain Kalau ini Apresiasinya tuh lebih luas Dengan penonton yang lebih banyak Itu dia sih, belum-belum kalau tau Hei apa sih Polor jadi lebih naik Kalau itu sih Itu manajer sih yang ngomongin Kalau aku sih Misalnya dapet job yang ini, job yang itu sih I will take it dari dulu Memang selalu kayak gitu Ya Perbedaan gak terlalu ada Lebih ke apresiasinya aja Dia lebih ke congratulations aja Aduh selamat banget Selamat ya Sebenernya kan pas kita syuting kan Aku selalu Selalu berkomunikasi kan sama dia Yang kayak syutingnya sampai pagi Gini-gini Bukan ngeluh tapi kayak Apa ya Kasih Kasih cerita sedikit You know kayak Oh ya aku di lokasi lagi kayak gini Udah jam 4 pagi baru 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 kelar atau apaan Jadi Dia tuh lebih kayak Aduh untung ya Pekerjaan kamu Terbayarkan Jadi lebih ke congratulations Misalnya belum ya belum sih It's more like Right time, right place aja sih Right movie Terus Produksi yang Yang right juga Jadi itu semua adalah frekuensi yang kita Cocok atau gak cocok sih Kalo pressure sih enggak Because Ujung-ujungnya Walau Dengan sebanyak film itu Malah aku Sebagai pemain Punya trik-trik yang Aku punya sendiri gitu Yang Yang orang lain gak punya Atau apaan So metode sih Selalu ada Dan Kalo pressure Malah justru Gak pernah pressure Tapi kalo ada yang seperti ini Itu rasanya kayak Oh wow Ini rasanya yang kayak Mendapatkan box office sih Gak itu aja sih Perasaan baru itu Kita gak pernah terlalu merasa Berkompetisi seperti itu sih I don't know If it sayangnya Atau untungnya Tapi yang pasti Kita gak pernah berkompetisi Cuman memang Berkomunikasi seperti itu Yang kayak Ya sebagai orang normal aja Kalo misalnya Pasangan sukses Yang kayak senang Dia sukses gitu ya Seperti itu sih Kalo main berkompetisi Gak terlalu You know We're not that competitive Bukan dengan mas Bukan cuma Antara kita berdua Tapi antara Pemain-pemain yang lain Di entertain Kita gak pernah Masa bersaingan sih Pemain yang lain Jadi kita Secara nalurit juga Gak akan Oh aku udah punya nih Kamu juga punya kan Ayo kita bikin yang lebih lagi yuk Gak Gak pernah kayak gitu Emh Ya Aaa